Intro Shalom, jumpa lagi di acara VOH dengan saya, Pastor Joseph Kow. Saya punya seekor anjing yang lucu di rumah. Jenisnya adalah Pomenarian Pekingis, jadi anjing mix. Kecil, saudaraku, lucu sekali. Nah, itu pemberian daripada anak menantu saya. Nah, saudaraku, anjing ini apa yang unik bagi saya? Ya, seperti seekor anjing yang lain, dia senang dibelai, dia senang ngajak kita main, dan kita senang juga ngajak dia bercanda dan segala macam, lucu sekali. Tapi saya mempunyai sesuatu yang agak khas di anjing ini, yaitu begini. Setiap kali saya makan, anjing ini selalu berada di bawah saya, kadang-kadang gonggong dengan keras, dan kadang-kadang naik di, apa namanya, dia berdiri, naik di paha saya ini, dan tangannya dia garuk paha saya. Nah, kalau saya pakai celana pendek di rumah kan lumayan sakit, saudara. Apa sih tujuannya? Minta makan, saudara. Saya kasih makan, saya kasih makan, dia terus seperti itu. Dan itu berlangsung secara terus-terusan. Nah, lucunya adalah begini, waktu dia tahu saya mau makan, terutama saya ya, saya mau makan, dia pasti datang. Kalau saya sudah ngomong makan gitu, dia pasti cepat-cepat dia datang. Dia kepingin dekat dengan saya untuk minta makanan. Tetapi, apa yang terjadi kalau saya tidak makan? Kadang-kadang saya panggil pun nggak mau, saudara. Ya, berhubung dia anjing kecil, mau dia lucu ya, saya ketawa. Ya, saya bilang dia nakal gitu, ketawa. Saya pegang, dia lari, dia nggak mau. Ya, saya, apa namanya, saya pangku. Waktu saya duduk, kadang-kadang saya nonton TV atau duduk di sofa, saya pangku. Hanya hitungan detik, dia cepatan pergi, lompat, turun. Tapi, waktu makan, dia datang. Saya bercanda sama anak saya perempuan. Ini anjing nggak tahu terima kasih memang. Tapi ya, sebuah seekor anjing. Jadi lucu. Berapa banyak kita sering, bukan seperti anjing saya, tetapi berapa kali kita sering, kita nggak terima kasih loh sama Tuhan. Baca ayatnya ya. Lukas, fasal 17, ayat 15 sampai 17. Kisah yang sudah sering. Kita dengar, seorang dari mereka, ini 10 orang kusta, ditahirkan sama Tuhan, minta tolong untuk Tuhan mentahirkan, dan 10-10 waktu perjalanan menuju ke imam, dia tahir. Mereka semua tahir, 10 orang. Satu balik. Ini diceritakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sudah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Perhatikan kata-kata ini. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Perhatikan kata-kata ini. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Saudaraku, sering kan kita lakukan seperti ini. Waktu ada masalah, waktu ada tantangan, kita teria sama Tuhan, Tuhan tolong kehidupanku, Tuhan tolong masalahku, Tuhan tolong ini dan itu, ini dan itu. Tetapi setelah selesai, jarang sekali, kita berkata, Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Pelajaran dari kisah orang sepuluh orang kusta ini apa sih? Karena kita seringkali menjadi yang sembilan orang itu. Tidak tahu berterima kasih akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Doa kita, teriakan kita, dijawab, didengar sama Tuhan, diberi sama Tuhan. Tapi kita tidak terima kasih. Kita lupa. Kenapa? Karena sudah kadung enak dapat segala sesuatu dari Tuhan. Mungkin yang kedua, kita tidak tahu terima kasih tentang kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu. Apa tandanya orang tidak mengerti terima kasih tentang apa yang Tuhan sudah buat di masa lalu? Begitu kena tantangan, ngomel. Begitu kena tantangan, menggerutu. Wah, Tuhan gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Tidak ingat. Karena apa? Tidak pernah mengucap syukur terima kasih apa yang sudah dikerjakan Tuhan di masa lalu. Mari dalam rendungan kita di VOH kali ini, belajar berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah beri kepada kita, kebaikan Tuhan yang sudah kita kecap, yang sudah kita alami, ucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti sembilan ini, tetapi seperti orang Samaria yang satu ini. Datang mengucap syukur. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Dia sudah berbuat luar biasa terhadap kita. Mengucap syukuran dalam segala hal, sebab itulah yang digandaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.